Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Sebelum patah yang I Dream Radio Saksesful Muslim Family Alhamdulillahirrahmanirrahim Sahabat I Dream Kita bertemu kembali Di program Manis Majlis Iman dan Islam Tentunya Manis kali ini bersama saya Kauzan Zuhdi Dan kita akan membahas Kitab Riyadu Solihin Dan juga seperti biasa Kitab Riyadu Solihin akan dibahas Oleh Ustaz kita Ustaz Abdullah Haidir Yang juga telah hadir Kita sampai dulu Assalamualaikum Ustaz Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik Abis kemarin Berangkat Umrah nih Alhamdulillah Udah-udahan makbul Amin 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 Bismillah Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala Rasulullah Amma ba'd Sahabat I Dream yang Dimuliakan Allah SWT Alhamdulillah Kita bertemu kembali Dalam program Manis Kali ini Untuk melanjutkan Kajian kita Dari Kitab Riyadu Solihin Kita sampai pada bab FI WUJUBIL INQIADI LIHUKMILLAH WAMA YAKULHU MAN DU'AYA ILAH DALIK Bab tentang wajibnya Tunduk patuh Terhadap hukum Allah Dan apa yang selayaknya diucapkan Oleh orang Apabila dia diajak Untuk hal itu Maksudnya Diperintahkan Atau diajak Untuk patuh Dan tunduk kepada Ajaran Allah SWT Bab ini tentu Bab yang sangat mendasar Dan sangat prinsip Dan berkaitan langsung Bahkan menjadi Substansi dari Ajaran Islam itu sendiri Para ulama mengatakan Bahwa diantara Makna Islam adalah Al-Istislam Yaitu Tunduk Menyerah Menyerah disini Dalam arti Ya Terserah Allah Mau disuruh apa Saya patuh Terserah Allah Mau diperintahkan apa Saya akan laksanakan Karena Islam itu Memang menuntut kita Untuk Berserah Berserah diri Kepada Allah Jadi berserah diri Bukan cuma kita Bersandar kepada Allah Akan tapi Berserah diri Dalam arti Mau diapain saja Oleh Allah Diperintahkan apa saja Oleh Allah Kita siap Tunduk dan patuh Karena itu Sangatlah Bertentangan Kalau ada orang Mengaku Islam Tapi gak mau Terikat dengan Ajaran dan Tuntunannya Begitu ya Atau yang Kadang Sekarang diislahkan Dengan Islam Liberal misalnya Maka Itu sangat bertolak belakang Dari segi istilah saja Sudah tidak cocok Islam menuntut kita Untuk Tunduk patuh taat Substansinya Sementara Liberal Adalah Keinginan Bebas Terlepas Terlepas dari segala Ikatan Yang Mengekangnya Itu jelas Sangat Bertolak Bertolak Belakang Baik Al-Mualif Al-Imam An-Nawawi Mengawali bab ini Dengan Mencantumkan Dua ayat Salah satunya Akan saya bacakan Disini Yaitu dalam Surat An-Nur Ayat 51 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Inna makana Kaulal mu'minina Iza du'u ilallahi Warasulih Liahkuma bainahum Ayyakulu Samyakna Wa ato'na Wa ula'ikahumul Muflihun Ucapan Orang mu'min itu Apabila Diajak Kepada Allah dan Rasulnya Maksudnya Diajak Untuk Melaksanakan Perintah Dan ajaran Allah dan Rasulnya Liahkuma bainahum Untuk Menetapkan Hukum Diantara Mereka Tidak Lain Kata-kata Inna Itu Biasa Diatikan Tidak Lain Tidak Ada Lagi Sikap Yang Lain Darinya Ayyakulu Samyakna Wa ato'na Jadi Tidak Ada Ucapan Yang Keluar Darinya Kalau Sudah Dikatakan Ini Ajaran Allah Ini Ketetapan Allah Ini Hukum Allah Maka Sikap Mereka Apa Ayyakulu Samyakna Wa ato'na Kami Dengar Kami Ta'at Wa Ula'ika Humul Muflihun Dan Mereka Orang Orang Yang Muflih Orang Orang Yang Beruntung Orang Orang Yang Sukses Orang Orang Yang Selamat Ayat Ini Dengan Sangat Tegas Memberikan Satu Arahan Dan Satu Gambaran Yang Yang Tidak Ada Keraguan Di Dalamnya Bahwa Orang Mumin Ketika Sudah Berhadapan Dengan Ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Sikapnya Baik Ucapannya Tentu Apalagi Perbuatannya Adalah Sebagaimana Yang Dikatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terkait Dengan Ciri Dan Kriteria Mereka Mereka Mengatakan Samyakna Wa Atokna Kami Dengar Dan Kami Kami Ta'at Baik Langsungnya Kita Baca Satu Hadis Dalam Bab Ini Dari Abu Hurairah Dia berkata Ketika Turun Satu Ayat Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ayat Dalam Surat Al-Baqarah Bagian Akhir Surat Al-Baqarah 284 Allah Berfirman Milik Allah Apa Yang Ada Di Langit Dan Apa Yang Ada Di Bumi Semua Langit Dan Bumi Tidak Ada Memilikinya Kecuali Allah Jika Kalian Memperlihatkan Apa Yang Ada Dalam Diri Kalian Para Ulama Mengatakan Memperlihatkan Menampakkan Segala Sesuatu Yang Berupa Keburukan Jadi Kalian Berbuat Maksiat Kalian Berbuat Kemungkaran Kelihatan Tampak Perbuatannya Autuhfuhu Atau Yang Kalian Sembunyikan Dalam Hati Kalian Yuhasib Kumbillah Allah Akan Perhitungkan Kalian Maka Dengan Itu Allah Akan Membuat Perhitungan Buat Kalian Dicatat Disimpan Dan Tentu Saja Nanti Akan Allah Balas Sesuai Dengan Amal Perbuatan Perbuatannya Nah Rupanya Ayat ini Sebagaimana Dikatakan oleh Abu Hurairah Disini Para sahabat Rasulullah Sallallahu 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 Merasa Berat Dengan Ayat ini Merasa Berat Kenapa Para ulama Mengatakan Sebab Ayat ini Memberikan Makna Kalau Orang Berbuat Masyiat Dihukum Dicatat Itu Diperhitungkan Itu wajar Tapi ini masalahnya Disini dikatakan Apa yang disembunyikan Namanya Hati Kita pun Manusiawi Kadang-kadang Dalam hati itu Ada saja Lintasan-lintasan Pikiran Macem-macem kan Kesana Kemari Tidak bisa Dikendalikan Dikendalikan Nah Kalau yang perkara ini pun Akan Allah Perhitungkan Wah Ini bisa Bagi para sahabat Ini ancaman Kami tidak Mampu Tidak mampu Tidak kuat Bisa jadi Akan banyak Sekali Catatan-catatan Kemahasiatan Akibat Ya Apa Lintasan Lintasan pikiran Yang memang Tidak bisa Dikendalikan Dikendalikan Orang Macam-macam Yang namanya Mungkin terkait dengan Harta Dengan hubungan ini Dan itu Terkait pada Allah Pada manusia Lintasan pikiran Sangat bebas Atau bahkan Sangat liar Maka Para sahabat Merasa berat Ketika mendengarkan Ayat ini Maka Mereka mendatangi Rasulullah S.A.W Bahkan digambarkan Saking mereka Merasa beratnya Sampai mereka Bersimpuh Di hadapan Rasulullah Bertekuk-lutuk Di hadapan Rasulullah S.A.W Sebuah gambaran Apa namanya Yang menunjukkan Mereka teramat Berat melihat Atau mendengar Atau menerima Ayat ini Maka mereka Mengatakan Fakalu Ayat Rasulullah Wahai Rasulullah Kami dahulu sudah Mendapatkan Beban tugas Amal Yang kami Mampu Kami Mampu Assalat Rasulullah 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 S.A.W Apa Rasulullah Jawabannya Ketika Para sahabat Tadi Mengatakan Kami tidak Mampu Kami tidak Kuat Menerima Ayat ini Yang Di dalamnya Seakan Memberikan Makna Semua Lintasan Pikiran Dan Hati Yang Ada Dalam Diri Seseorang Itu Akan Diperhitungkan Oleh Allah S.W Wata'ala Kata Rasulullah Apakah Kalian Akan Mengatakan Sesuatu Sebagaimana Yang Dikatakan Oleh Ahlul Kitab Pemilik Buah Kitab Maksudnya Siapa Yahudi Dan Nasrani Yahudi Mendapatkan Kitab Taurat Nasrani Mendapatkan Kitab Injil Min Koblikum Sebelum Kalian Apa mereka Itu Ucapannya Ketika Mendengarkan Perintah Allah Mendapatkan Perintah Allah Kami Dengar Tapi Kami Tidak Tati Kami Tentang Kami Lawan Kami Membangka Itu yang Terjadi Pada Umat Sebelumnya Mereka Mendengar Perintah Dan Ketetapan Allah Tapi Mereka Membangka Bal Kulu Kampunan Ya Allah Rabbana Wa Ilaikal Mesir Dan Kepadamulah Kami Kembali Maka Akhirnya Akhirnya Kaum Para sahabat Membacanya Mengucapkannya Lidah mereka Akhirnya Tunduk Patuh Mengucapkan Hal tersebut Hal tersebut Sebagaimana Pesan Rasulullah Sallallahu Maka Karena Sikap Mereka Yang Tunduk Patuh Kepada Ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Anzal Allah Ta'ala Fi Isriha Setelah Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurunkan Ayatnya Yaitu Ayat Sesudahnya Surah Al-Baqarah 285 Yang mungkin Sering kita Baca Para Para ulama Mengatakan Ayat ini Merupakan Pujian Kepada Rasulullah Dan Para Sahabat Yang Menyatakan Ketendukannya Secara Total Kepada Ketentuan Dan Telah Beriman Rasulnya Dan Kepada Apa Yang Diturunkan Kepadanya Dari Tuhannya Dan Juga Orang Orang Mumin Semuanya Beriman Kepada Allah Dan Malaikatnya Dan Kitabnya Dan Rasul-Rasulnya Kami tidak Membedakan Antara Satu Seseorang Dengan Di Antara Rasul-Rasul Yang Ada Dan Mereka Mengatakan Kami Dengar Wata'na Dan Kami Ta'at Gufronaka Ampunan Baya Allah Rabbana Wa ilaih Kalmasir Dan Kepada Mula Kami Kembali Jadi Itu Allah Puji Ketika Para sahabat Tadi Mengatakan Sama'na Wata'na Gufronaka Rabbana Wa ilaih Kalmasir Allah Turunkan Pujiannya Dengan Mengatakan Atau Dengan Berfirman Ketika Mereka Melakukan Hal tersebut Para sahabat Yang tadinya Berat Menerima Tersebut Namun Mereka Sebagaimana Pesan Rasulullah Ucapkan Saja Maka Ketika Mereka Melakukan Hal tersebut Nasa Kho Allahu Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hapus Ketentuan Yang tadi Ketentuan Bahwa Apa Yang Terlintas Dalam Pikiran Kita Apa Namanya Atau Sesuatu Yang Kalian Sembunyikan Atau Apa Yang Tersimpan Dalam Hati Akan Diperhitungkan Oleh Allah Itu Dihapus Tidak Lagi Di Apa Namanya Di Hukum Tidak Lagi Dicatat Sebagai Amalan Tidak Lagi Dicatat Sebagai Sebagai Amalan Atau Sebagai Perbuatan Dosa Atau Kemahasiyah Selama Itu Hanya Sekedar Lintasan Pikiran Yang Tidak Dia Niatkan Yang Tidak Dia Sengah Sengaja Terlintas Begitu Saja Kemudian Fa'an Zalallahu Azzawajalla Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurunkan Ayatnya La La Yukallifullahu Nafsan Illa Hus'aha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidaklah Membebani Satu Jiwa Illa Hus'aha Kecuali Sesuai Dengan Kadar Kemampuannya Laha Laha Makasabat Wa Alayha Makasabat Baginya Pahala Kebaikan Balasan Kebaikan Makasabat Dari Apa yang Dia lakukan Berupa Amal soleh Dan kebaikan Kebaikan Yang Allah Ridho Yang Allah Ridho Tapi Dia pun Harus Menanggung Dosa Akibat Murka Allah Kemarahan Allah Dari Apa yang Dia perbuat Berupa Perbuatan Durhaka Kemaksiatan Yang tidak Diribai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kaum Muslimin Berdoa Kepada Allah Rabbana Latu Akhidna Inna Sina Aw Akhtakna Ya Rabb kami Latu Akhidna Jangan Hukum Kami Inna Sina Apabila Kami Lupa Jadi Orang Namanya Lupa Gak 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 Bisa Dihukum Sebab Itu Terjadi Di luar Kesadaran Dan Kesengajaannya Ya Aw Akhtakna Atau Jangan Hukum Kami Karena Kesalahan Kami Kesalahan Disini Maksudnya Adalah Satu Perbuatan Yang Dia Lakukan Berdasarkan Atau Karena Kebodohan Karena Tidak Tau Ilmunya Ya Karena Tidak Tau Ilmunya Yang Jelas Itu Berarti Tidak Disengaja Ada Satu Hadith Yang Mungkin Terkait Dengan Bab Ini Hadis Rasulullah Mengatakan Allah Mengampuni Umatku Atas Satu Perbuatan Yang Dilandasi Karena Al-Khoto Tadi Al-Khoto Adalah Perbuatan Yang Memang Tidak Disengaja Karena Dia Tidak Tau Itu Misalnya Dosa Dan Lain Sebagainya Dia Perbuat Namun Ketika Dia Tau Dia Segera Henti Hentikan Warnisyan Atau Karena Lupa Dan Karena Dipaksa Semuanya Artinya Bukan Karena Faktor Kesengajaan Maka Ketika Ketika Kau Muslimin Berdoa Kepada Allah Ya Allah Janganlah Kami Dihukum Apabila Kami Lupa Atau Keliru Atau Salah Atau Karena Kebodohan Kata Allah Ya Ya Disini Maksudnya Tidak Kami Hukum Kemudian Ya Allah Jangan Bebani Kami Satu Perkara Berat Yang Kamu Bebankan Kepada Umat Sebelum Kami Jadi Umat Umat Sebelum Rasulullah Sallallahu Wai Sallam Itu Banyak Perkara Perkara Yang Dibebankan Secara Yang Sangat Berat Maka Kita Mohon Kepada Allah Agar Tidak Diberikan Beban Yang Sedemikian Berat Yang Dialami Oleh Umat Sebelumnya Maka Allah Kembali Katakan Kala Naam Iya Artinya Allah Tidak Akan Membebani Kita Dengan Beban Yang Berat Yang Kita Tidak Mampu Sebagaimana Tadi Sudah Allah Katakan Kemudian Rabbana Wala Tuhammilna Mala Tau Katalan Nabi Sama Juga Ini Ya Rabb Kami Jangan Bebankan Kami Sesuatu Yang Kami Tidak Mampu Untuk Melakukan Melakukannya Maka Allah Kembali Mengatakan Naam Wa'afu'anna Maafkan Kami Wa'afirlana Ampuni Kami Warhamna Sayangi Kami Anta Mawlana Engkau lah Pemimpin Kami Pelindung Kami Fansur Na'al Kaumil Kafirin Dan Tolonglah Kami Menghadapi Orang 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 Kafir Kala Naam Allah Kembali Mengatakan Ya Rawahu Muslim Jadi Hadis Ini adalah Hadis Yang Tentu Saja Sangat Agung Sekali Lagi Sebagaimana Kita Katakan Orang Muslim Ketika Berhadapan Dengan Perintah Allah Ajaran Allah Syariat Allah Syariat Rasulnya Syariat Ajaran Rasulnya Maka Perkara Yang Semestinya Mereka Hadirkan Terlebih Dahulu Adalah Samyakna Wa'ata'na Samyakna Kami Dengar Sudah Dan Kami Taat Kami Dengar Dan Kami Taat Oh Nanti Bagaimana Kalau Kami Tidak Kuat Pertama Sudah Allah Nyatakan La Allah Tidak Akan Membebani Seseorang Kecuali Berdasarkan Kemampuannya Faktor Tidak Kuat Itu Ada Dua Kemungkinan Dianya Memang Lemah Tidak Ada Dorongan Tidak Ada Motivasi Atau Memang Ada Kondisi Tertentu Dimana Dia Tidak Mampu Nah Ini Perkaranya Harus Dilihat Secara Kasus Kalau Memang Benar Itu Ayat Allah Ajaran Allah Secara Garis Besar Maka Ajaran Tersebut Adalah Ajaran Yang Mampu Ditanggung Dan Dipikul Oleh Manusia Berarti Kalau Ada Orang Secara Umum Tidak Merasa Tidak Kuat Menanggung Yang Terjadi Bukanlah Karena Ajaran Allah Berat Tapi Dirinya Kemauannya Yang Yang Berat Atau Memang Kalau Ada Kasus Terentu Dimana Dia Secara Pihadi Memang Tidak Mampu Ya Katakanlah Yang Sangat Jelas Terintah Tapi Memang Dia Pihadi Tidak Mampu Tidak 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 Bekal Nah Itu Ada Kasus Khusus Ada Keringanan Khusus Tapi Kaedah Dasarnya Adalah Bahwa Seorang Mumin Ketika Dia Ingin Menyatakan Keimanannya Ketika Dia Ingin Menyatakan Bahwa Dia Seorang Muslim Maka Kaedah Dasarnya Adalah Ketika Dia Berhadapan Dengan Syariat Allah Dengan Hukum Allah Dengan Ajaran Allah Sikap Pertama Yang Harus Dihadirkan Adalah Kami Dengar Dan kami Dan kami Taat Itulah Sahabat Edrim Sebagai Mukaddimah Dari Pembahasan Hadith Ini Mudah Mudahan Dapat Dipaham Masya Allah Itu tadi Sahabat Edrim Adalah Adalah Menjelaskan Hadis Pertama Dalam Tema Kali Ini Dan Hadis Tadi Membahas Terkait Ketika Turunnya Surat Al-Baqarah Ayat 284 285 Hingga 286 Yang menunjukkan Bahwa Wajibnya Patuh Dan Tunduk Kita Kepada Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Sampai Drim Setelah Ini Kita Akan Kembali Lagi Oke Jangan Kemana Matap Di 1044 AMI Dream Radio Successful Muslim Family Alhamdulillah 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 Sahabat Adrin Masih bersama kami Di Manis Majlis Iman Dan Islam Membahas Kitab Riyadu Solin Bersama Ustaz Abdullah Haidir Dan Sekarang Kita Telah Masuk Ke Pembahasan Setelah Setelah Tadi Moko Dimah Terkait Sebuah Hadis Yang Menunjukkan Wajibnya Kita Patuh Dan Tuduk Kepada Allah Dan Akan Dikupas Lebih Dalam Lagi Bersama Ustaz Abdullah Haidir Pada Segmen Kali Ini Baik Sahabat Adrin Yang Dirahmati Allah Hadis Ini Jika Kita Teliti Lebih Dalam Lagi Menunjukkan Salah Satu Karakteristik Para Sahabat Walau Sepintas Kelihatannya Hadis Ini Seakan Akan Para Sahabat Tidak Menerima Atau Menolak Apa Yang Allah Subhanahu Watt Tuduk Namun Tentu Hakikatnya Bukanlah Demikian Justru Kebalikannya Hakikatnya Adalah Betapa Mereka Betul-betul Ingin Menunjukkan Ketundukan Ketundukan Kepatuhannya Kepada Allah Namun Ketika Mereka Mengira Dan Merasa Bahwa Kalau Hal Seperti Ini Kami Tidak Mampu Jangan-jangan Nanti Kami Jadi Ahli Maksia Jangan-jangan Nanti Kami Justru Berbuat Kemungkaran Karena Hati Atau Lintasan Lintasan Dalam Hati Itu Sesuatu Yang Tidak Dapat Terkendali Maka Datanglah Mereka Kepada Rasulullah Sallallahu 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 Seperti Ini Maka Tentu Saja Yang Akan Dapat Disimpulkan Dari Itu Adalah Bagaimana Para Sahabat Radiyallahu Anu Ajma'in Begitu Rupa Ingin Mewujudkan Ketaatan Dan Ketumbukannya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Tentu Saja Mereka Tidak Menginginkan Satu Perkara Yang Mereka Tidak Mampu Untuk Mewujudkan Untuk Mewujudkannya Faktanya Benar Ketika Mereka Menyatakan Kesiapan Dan Ketumbukannya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Berlakukan Ketentuan Yang Awalnya Allah Nyatakan Bahwa Dia Akan Memperhitungkan Apa Yang Tersembunyi Dalam Hati Orang Orang Yang Beriman Karena Memang Itu Perkara Yang Tidak Mampu Untuk Ditanggung Oleh Manusia Itu Perkara Itu Yang Pertama Yang Kedua Para Pendengar Atau Sahabat Edrim Yang Dimulakan Allah Subhanahu Wata'ala Hadis Ini Memberikan Satu Pelajaran Bagi Kita Bahwa Terkait Dengan Apa Yang Allah Perintahkan Dan Termasuk Di Dalamnya Apa Yang Rasulullah Sallallahu Wala Sallam Syariatkan Maka Hendaknya Keimanan Kita Kepada Allah Dan Rasulnya Haruslah Mendahui Berbagai Macam Perkiraan Atau Dugaan Atau Pikiran-pikiran Yang Lain Maksudnya Adalah Jangan Sampai Ketika Kita Berhadapan Dengan Syariat Allah Dengan Ajaran Allah Yang Lebih Dahulu Kita Sikapi Adalah Mempertanyakan Ini Manfaatnya Apa Ini Gunanya Apa Ini Hikmahnya Apa Selagi Dia Belum Temukan Maka Paling Tidak Dia Abstain Apalagi Mengingkari Ini Tentu Bukanlah Merupakan Sifat Dan Karakteristik Seorang Muslim Akan Tapi Sifat Dan Karakteristik Seorang Muslim Adalah Ketika Jelas Satu Perkara Itu Adalah Ajaran Allah Ketentuan Allah Hukum Allah Maka Sikap Yang Harus Dikedepankan Adalah Sebagaimana Rasulullah Ajarkan Kami Dengar Dan Kami Tak Kenapa Karena Keimanannya Kepada Allah Mestinya Akan Menyebabkan Ketundukan Ketika Kita Iman Pada Allah Dengan Segala Nilai Dan Konsekuensinya Maka Konsekuensi Yang Paling Logis Dari Itu Adalah Tunduk Taat Patuh Tanpa Reservo Gak Usahlah Kita Berbicara Yang Hal Tersebut Dalam Hubungan Antar Manusia Pun Seseorang Seringkali Berada Pada Posisi Demikian Pada Posisi Demikian Misalnya Ojan Mendapati Seseorang Begitu Baik Kepada Dirinya Dibantunya Diberikan Berbagai Fasilitas Dari Kecil Remaja Dewasa Dikasih Biaya Sakit Diobati Dan lain Sebagainya Lalu Diberikan Fasilitas Pekerjaan Dan seterusnya Dikasih rumah Dikasih Mobil Kira-kira Kalau Dia minta Sesuatu Kita Berfikir Nggak Selain Taat Dan Melaksanakan Perintah Ada Nggak Yang Kita Pikirkan Kita Kira Kita Taat Nggak Pasti Taat Kita Nggak Perlu Berfikir Aduh Biayanya Besar Aduh Saya Capek Tidak Yang tergambar Apa Orang ini Sudah Sangat Baik Kepada Saya Dia Minta Saya Ini Minta Saya Itu Maka Akan Saya Terut Itu Kepada Manusia Bagaimana Bola Hanya Kepada Allah Subhanahu Yang Bukan Hanya Memberikan Kita 1 juta 2 juta 10 juta 20 juta Tapi Memberikan Kehidupan Kita Dengan Segala Fasilitasnya Maka Sangat Wajar Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perintahkan Kita Kita Kemudian Taat Patuh Kepada Ajarannya Kita Taat Dan Patuh Kepada Ajarannya Kemudian Itu yang Pertama Yang Kedua Ketika Allah Memerintahkan Kita Maka Keyakinan Kita Allah Dengan Sifatnya Yang Maha Adil Yang Maha Bijak Yang Maha Rahman Yang Maha Rahim Yang Kasih Sahim Dan Sebagainya Maka Tidaklah Mungkin Allah Menurunkan Perintah Dan Ajarannya Yang Membuat Kita Sangsara Yang Membuat Kita Sangsara Pastilah Di Sana Terdapat Kebaikan Kalau Itu Berupa Perintah Kalau Itu Berupa Larangan Dan Kemahsiatan Pastilah Di sana Terdapat Keburukan Itu Kaedah Yang Harus Kita Pegang Kuat Tidak Ada Satupun Perintah Yang Allah Berintahkan Pada Kita Pasti Di sana Ada Kebaikan Bukan Cuma Urusan Akhirat Bukan Cuma Masalah Pahala Di dunia Di dunia Ini Kayak Diperintahkan Sholat Diperintahkan Zakat Diperintahkan Puasa Berzikir Pastikan Di dalamnya Ada Kebaikan Baik Yang Tampak Atau Tidak Yang Zahir Ataupun Batin Dalam Ruangan Lingkut Pribadi Keluarga Atau Bahkan Masyarakat Masyarakat Dan Banyak Sekali Kajian Kajian Tentang Syariat Allah Ajarat Allah Hikmahnya Fadilahnya Keutamaannya Manfaatnya Dan Seterusnya Sebaliknya Kajian Tentang Berbagai Macam Bentuk Larangan Kemahsyatan Kemungkaran Dampaknya Akibatnya Negatifnya Dan lain sebagainya Maka Ketika Allah Perintahkan Kepada kita Tidak ada Sikap Yang Paling Pantas Bagi kita Kecuali Sebagaimana Rasulullah Ajarkan Kami dengar Dan kami Kenapa Karena Tidaklah kau Perintahkan Ya Allah Kepada kami Kecuali disana Ada kebaikan Dan tidaklah Kamu larang Dari kami Kecuali disana Ada keburukan Belum lagi Ditambah Apa yang kita Lakukan Perintah Allah Tersebut Itu Bahasa kita Itu Tidak gratis Itu Semua ada Imbalan Imbalannya Sebenarnya Imbalannya Sudah didapat Tadi Dengan Manfaat Manfaat Dunia Yang akan Kita dapat Tapi Lebih dari itu Allah Akan Berikan Imbalan Lagi Dengan Imbalan Yang Tidak Terhingga Yaitu Syurga Allah Subhanahu Wa ta'ala Itu Kehidupan Yang Abadian Mi'at Yang Penuh Dengan Kebahagiaan Kebahagiaan Yang Keduh Dengan Kebahagiaan Dan Hidup kita Ini Apalah Artinya Sementara Sesaat Walaupun Kita Anggap Oh saya Masih puluhan Tahun Itu Sementara Para Orang Orang Tua Kita Kakek Kita Kakek Dari Kakek Kita Sudah Melewati Usianya Ternyata Mereka Sudah Pergi Semua Menghadap Allah Subhanahu Wa ta'ala Apa yang Mereka Harapkan Tak lain Kecuali Kehidupan Yang Baik Dan Kehidupan Yang Baik Setelah Kematian Tidak Mungkin Didapatkan Kecuali Kita Sekarang Ini Dalam Kehidupan Ini Memperlihatkan Dan Mempersembahkan Ketundukan Kepatuhan Penghambaan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Sudahlah Kita Di dunia Mendapatkan Kebaikan Dari Ajaran Allah Di akhirat Allah Berikan Lagi Balasan Yang Jauh Berlipat Dari Apa yang Kita Dapatkan Sehingga Walaupun Yang Namanya Ketaatan Ibadah Pastilah Di dunia Banyak Ujiannya Beratnya Capeknya Letihnya Bahkan Mungkin Sampai Pada Taraf Pemberitaan Bisa Jadi Ada Yang Disiksa Ada Yang Mengalami Ujian Berat Dan Sebagainya Tapi Berbanding Dengan Kenimatan Akhirat Itu Tidak ada Apa-apanya Tidak ada Apa-apanya Jadi Lagi-lagi Saya sering Mengambil Contoh Karena Ujian Banyak Jika Mahasiswa Orang Akan Bagaimana Artinya Kuriah Capek Segala Macem Maka ketika Ternyata Dia mendapatkan Nilai yang Bagus Diri Sudah Dengan Hasil Yang Istimewa Kira-kira Hilang Terbayar Terbayar Bahkan Bisa Jadi Lebih Dari Lebih Dari Itu Gambar Yang Sedarkan Itu Masih Di dunia Apalagi Di akhirat Di akhirat Maka Digambarkan Sering Saya Engkapkan Hadis Digambarkan Bahwa Nanti Di akhirat Itu Akan Dibatangkan Orang Yang Di Dunia Paling Sengsara Tapi Di akhirat Dia menjadi Ahli Syurga Maka Dimasukkan Dia sedikit Saja Ke Syurga Sesaat Saja Lalu Dikuarkannya Haji Ditanya Kamu Pernah Enggak Mendapatkan Kesengsaraan Sebelum Ini Saya Enggak Pernah Mendapatkan Sengsara Sebelum Ilang Semua Kesengsaraan Yang Pernah Dia Dapati Itu Kalau Sengsara Kalau Sengsara Ternyata Enggak Mesti Orang Yang Taat Kepada Sengsara Banyak Bahagia Banyak Bahagianya Kebalikannya Di akhirat Yang dibatangkan Orang Yang di dunia Paling Bahagia Paling Nyak Lalu Dia Tapi Dia menjadi Aging neraka Dimasukkan Dia Saat Kedalam Neraka Ditanya Kamu Pernah Enggak Mendapatkan Kenikmatan Sebelum Ini Dia Katakan Saya Belum Pernah Mendapatkan Kenikmatan Sebelum Hilang Semua Kenikmatan Yang Dia Dapatkan Karena Kemaksiatan Kemengkaran Yang Dia Lakukan Jadi Sekali Lagi Tidak Ada Alasan Bagi Orang Yang Beriman Kepada Allah Bahkan Semua Manusia Kecuali Tunduk Patuh Kepada Allah Subhanahu Maka Yang Harus Diketepankan Kita Yakin Allah Subhanahu Tidak Akan Menzolim Kita Tidak Akan Memberatkan Kita Tidak Akan Memberikan Kita Syariat Yang Kita Tidak Mampu Untuk Menanggung Menanggung Kalaupun Ada Kasus Tertentu Dimana Kita Tidak Mampu Allah Maha Penyayang Allah Subhanahu Wata'ala Akan Berikan Kita Dispensasi Akan Berikan Kita Keringan Keringan Yang Mampu Kita Tidak Mampu Allah Akan Berikan Keringan Asalkan Hadir Dalam Dirinya Keinginan Kuat Untuk Taat Kepada Allah Ya Allah Saya Pengen Banget Puasa Ramadhan Tapi Saya Sakit Ya Sudah Allah Tidak Akan Paksakan Orang Kalau Lagi Sakit Dia Berpuasa Ya Allah Saya Pengen Banget Pergi Haji Tapi Saya Tidak Punya Uang Maka Tidak Diwajibkan Tapi Sebagai Sebuah Prinsip Ketika Mendapatkan Apa Namanya Perintah Allah Dia Menyatakan Samyana Wata'na Lain Halnya Kalau Orang Mengatakan Buat Apa Haji Segala Macam Buang 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 Misalnya Duit Tapi Dia Punya Sikap Seperti Itu Sikap Yang Tidak Benar Yang Benar Adalah Cuma Memang Kami Tidak Punya Angkos Ya Sudah Berarti Kami Belum Bisa Melakukan Tapi Dia Dari Segi Semangat Mentalitas Sudah Menyatakan Kesiapannya Dan Ketaatannya Dan Kesiapannya Melaksanakan Ajaran Ajaran Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Para Sahabat Adrin Yang Dimulihakan Allah Hadith ini Sebagaimana Saya katakan Inilah Salah satu Substansi Islam Yang sangat Penting Yang Tidak Boleh Tidak Mungkin Seorang Muslim Lepas Darinya Bahwa Seorang Muslim Kalau Dia Ingin Disebut Sebagai Muslim Bukan Cuma Sekedar Klein Bukan Cuma Sekedar Pengakuan Bukan Cuma Sekedar Nama Status Di KTP Muslim Adalah Orang Yang Menyerahkan Dirinya Kepada Allah Dalam Arti Siap Diperintah Atau Dilarang Oleh Allah Maka Dia Siap Akan Melaksanakan Melaksanakannya Dan Itulah Hakikat Dari Seorang Muslim Wallah Wallah Itu tadi Telah Dijelaskan Lebih Dalam Lagi Terkait Pembahasan Hadis Hadis Tadi Dimana Tadi Ada Poin-poinnya Disini Saya catat Dimana Dari Hadis Tersebut Hakikatnya Menunjukkan Ketaatan Para sahabat Kepada Allah S.W.T Dan Juga Hendaknya Bagi kita Keimanan kita Mendahului Hal-hal lain Lalu Juga Harus kita Yakini Bahwa Tidak mungkin Allah Terunkan Perintah Dan Larangan Tanpa Manfaat Dan Juga Bahasan Allah Di dunia Maupun Di akhirat Sangat Besar Ditekankan Lagi Tadi Sama Abdillah Yadir Bahwa Salah satu Substansi Islam Yang penting Hadis Ini Merangkut Substansi Islam Dan Itu Segment Pembahasan Kita Pada Segmen Kali Ini Dan Selain Kita Akan Kembali Lagi Tentunya Masih Dalam Pembahasan Hadis Terkait Wajibnya patuh Dan Tentunya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tabti 10 Part Part I Dream Radio Successful Muslim Family Terima kasih Sahabat I Dream Anda Masih Bersama Kami Di Manis Majlis Iman Dan Islam Akan Dilanjutkan Pembahasan Terkait Hadis Wajibnya Patuh Dan Taat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Para Sahabat I Dream Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Segmen Ini Saya ingin Menegaskan Lagi Menegaskan Lagi Sebab Ini Sangat Mending Bahwa Ketundukan Kita Kepada Allah Kepada Syariat Allah Dan Rasul Itu Bukan Cuma Masalah Akhirat Meskipun Ini Jelas Sebagian Dari Keyakinan Kita Bukan Cuma Masalah Pahala Bukan Cuma Agar Kita Terhindar Dan Meraka Itu Memang Bagian Prinsip Tapi Yang Juga Tidak Boleh Dilupakan Ketundukan Kita Kepada Syariat Allah Kepada Ajaran Allah Juga Terkait Dengan Kehidupan Dunia Kita Jadi Ketika Kita Taat Dan Patuh Kepada Allah Tentu Sagi Kita Berharap Pahala Tentu Sagi Kita Berharap Agar Dengan Itu Kita Diselamatkan Dari Meraka Allah Tapi Juga Yang Harus Kita Yakini Kita Kepada Syariat Allah Kepada Ajaran Allah Itu Adalah Sesuatu Yang Memang Juga Kita Butuhkan Untuk Kehidupan Dunia Kita Jadi Yang Namanya Ketaatan Ketakuan Jangan Dikira Cuma Urusan Pahala Itu Urusan Dunia Kita Juga Agar Hidup Kita Ini Lebih Baik Agar Hidup Kita Ini Mendatangkan Kebahagiaan Ketentraman Kenyamanan Maka Jawabannya Adalah Patuh Kepada Syariat Allah Tentu Kepatuhan Yang Sifatnya Integral Yang Sifatnya Utuh Tidak Terpilah Pilah Tidak Terkotak Kotak Ketika Semuanya Kita Wujudkan Untuk Patuh Dan Taat Kepada Allah Baik Perkara Ibadah Baik Perkara Muamalah Hubungan Pada Allah Hubungan Pada Manusia Masalah Lisan Kita Masalah Hati Kita Kehidupan Pribadi Kita Keluarga Kita Masyarakat Kita Semuanya Kita Sertakan Ajaran Allah Di Dalamnya Ketundukan Allah Di Dalamnya Maka Dia Akan Memberikan Kebaikan Dalam Kehidupan Kehidupan Dunia Dunia Kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nyatakan Dalam Surat An-Nahl Ayat 97 Siapa Yang Beramal Soleh Beramal Soleh Artinya Dia Tunduk Patuh Kepada Ajaran Allah Laki Atau Perempuan Wah Mu'min Dan Dia Beriman Apa Janji Allah Kami Akan Berikan Padanya Baginya Kehidupan Yang Baik Di Antara Penasiran Para Ulama Akan Kami Berikan Dia Kehidupan Dunia Kehidupan Yang Bahagia Kehidupan Yang Menentramkan Jadi Jangan Dikira Bahwa Ini Masalah Pahala Dan Surga Atau Neraka Saja Tidak Ini Masalah Kehidupan Dunia Di Dunia Kita Baru Kemudian Allah Katakan Dan Akan Kami Balas Pahala Buat Mereka Lebih Baik Dari Apa Yang Mereka Lakukan Jadi Ini Yang Ingin Saya Tekankan Bahwa Syariat Allah Ini Sesungguhnya Adalah Ajaran Yang Memang Paling Cocok Untuk Kita Pakai Kita Terapkan Dalam Kehidupan Kalau Kita Mau Mencari Kebahagiaan Ketenangan Ketentraman Yang Hakiki Baik Di dunia Maupun Di akhir Maka Maka Kembalikannya Apa Kembalikannya Adalah Kalau Kita Jauh Dari Ketundukan Kita Kepada Allah Dalam Kehidupan Dunia Pun Kita Sudah Akan Mendapatkan Kesengsaraan Kita Akan Sudah Mendapatkan Berbagai Macam Kepedihan Apalagi Di akhir Apalagi Di akhirat Nah Ini Penekanan Yang Ingin Saya Tekankan Pada Segmen Ini Agar Kita Semua Sebagai Muslim Tidak Ada Lagi Bagi Kita Pilihan Tidak Lagi Bagi Alternatif Kecuali Kita Mengikuti Ajaran Allah Sebab Memang Pada Hakikatnya Allah Yang Menciptakan Kita Menciptakan Alam Ini Bumi Ini Tentu Allah Pasti Yang Paling Tahu Apa Yang Seharusnya Kita Alkan Sebagai Manusia Maka Allah Turunkan Ajarannya Allah Turunkan Nabinya Allah Turunkan Kitabnya Agar Kita Kita Pakai Makanya Sering Di Umpamakan Dan Ini Umpamanya Sangat Sederhana Pabrik Mobil Kendaraan Merek Tertentu Maka Panduan Yang Paling Dapat Dipercaya Untuk Menggunakan Kendaraan Tersebut Siapa Pabrik Yang Menguarkannya Bukan Pabrik Bukan Pabrik Lain Nah Apalagi Allah Tidak Ada Menciptakan Alam Ini Selain Allah Allah Maka Jangan Sekali-kali Kita Merujuk Dan Mencari Referensi Kehidupan Yang lain Sebelum Kita Mencari Referensi Kehidupan Kita Ini Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan itulah Yang satu-satunya Harus kita pegang Dalam Kehidupan Kita Wallahu'ala Masya Allah Tadi telah dikupas Lebih dalam lagi ya Terkait Hadis ini Dan Juga sekarang Kita Telah masuk Kepada Sesi Pertanyaan ya Udah ada Beberapa pertanyaan Yang masuk Ini langsung aja Yang pertama Tidak sedikit nih Orang-orang Akibat ingin Taat kepada Allah Tapi malah Meninggalkan Hal-hal Penting Sosial Bertetangga Ataupun Juga Bekerja Bahkan Sampai Tidak taat Kepada orang tua Nah Ini hal Seperti ini Gimana Tentu Menikapnya Ya Sedikit tadi Sudah saya singgung Bahwa ketika Ingin berbicara Taat kepada Allah Maka Harusnya Integral Menyeluruh Komprehensif Ya Tidak Sebagian-sebagian Ketaatan kepada Allah Bukan cuma Masalah Sholat Zikir Puasa Bukan cuma itu Ketaatan kepada Allah Bukan terkait Dengan bagaimana Kita berhubungan Sosial Dengan baik Sebab Apa itu Perintah Allah Ya Allah subhanallah Dalam Al-Quran Bukan hanya Mengajarkan Memberikan kita Untuk beribadah Kepadanya Tapi Membuat baik Kepada tetangga Kepada teman Bahkan Kepada orang Dan muslim Sekalipun Itu Perintah Allah Jadi Jangan Memahami Ketaatan Setengah-setengah Ketaatan cuma Zikir saja Sholat saja Tidak Bakti sama orang tua Itu bagian dari Ketaatan kita Kepada Allah Sekali Anda Berhakkan sama orang tua Walaupun Anda Sholat Walaupun Anda Puasa Maka itu Tetap Sebuah Kemaksiatan Bahkan Lusa besar Yang Tidak Lantas Diampuni Gara-gara Anda Rajin sholat Paham ya Ketika Anda Menyakiti Tetangga Anda Apalagi Menzolim Dengan kezoliman Yang amat berat Itu adalah Merupakan Dosa besar Yang tidak Lantas Diampuni Karena Anda Rajin puasa Dan rajin sholat Paham Jadi Ini harus utuh Jangan sampai Akhirnya Ada semacam Apa namanya Image Wah dia itu Karena rajin sholat Akhirnya sama keluarganya Terbengkal Itu tidak benar Makanya yang kita inginkan Ketaatan yang sifatnya Utuh Komprehensif Sebagaimana Contoh yang paling Tampak Ada Rasulullah S.A.W Bagaimana beliau Dengan Tentu saja hubungannya Pada Allah Luar biasa Tapi juga bagaimana Dengan keluarganya Begitu Terdiri Sampai digabalkan Rasulullah itu Sampai mengurus Urusan rumah tangga Jadi Ini gambaran yang Sangat Indah sekali Sebenarnya Bagaimana beliau Berbicara tentang Perdagangan Gak boleh ada Penipuan Gak boleh ada Sikap yang Apa namanya Melakukan manipulasi Dan lain sebagainya Nah inilah ketaatan Jadi ketaatan yang dimaksud Adalah yang sifatnya Utuh menyeluruh Bukan cuma satu bagi Satu bagian Akan didapati Kalau ada penyimpangan Dan Memiliki Ekses negatif Mesti disana ada Pengamalan yang tidak tepat Atau yang tidak Tidak utuh Pada dasarnya Syariat Allah itu Adalah Sebagaimana kita katakan Memang bermanfaat Untuk pedoman kehidupan Kehidupan kita Wallahualamu Lalu Seth Lantas Seperti apa nih Cara menyikapi Setelah terjadi hal tersebut Ada kesan Bahwa orang-orang yang taat kepada Allah ini Keras Ya Seth ya Cenderung Intolerir lah Kalau sekarang bahasanya Yang lagi ramai Gimana Seth Ya ini tentu Tinggal Pertama persepsi Persepsi Sebagian orang menganggap Ketika orang taat itu Dianggap keras Atau bahkan Negara intoleran Ya Mungkin sekarang yang ramai Dibicarakan Mengucapkan selamat Tidak tahu Jika teman-teman Yang belum lama ya Wah itu keras Intoleran Nah itu persepsi kan Persepsi Wah dia intoleran Padahal Ketika seseorang Melaksanakan itu Dia adalah melakukan ketaatan Dan Itu tidak ada kaitannya Dengan masalah sikap Keras Intoleran Dan semacam Kenapa Karena di sisi lain Seorang muslim Diperintahkan untuk berbuat baik Tidak menyakiti Tapi juga dalam Bab akidah Tidak boleh ada Perbuatan-perbuatan Yang Dianggap Dapat Masuk kepada Wilayah akidah Dan keyakinan Orang lain Apalagi tentu saja Permasalahan akidah Kita sudah jelas Sepakat Bahwa akidah kita Islam adalah akidah yang Paling benar Yang tidak ada selain itu Yang benar Maka ketika kita masuk Kepada wilayah akidah lain Itu yang dilarang Perkara Ketika seperti itu Misalnya orang mengalami intoleran Atau juga keras Nah itu Persepsi orang yang tidak bisa kita Atur Tapi kita harus punya prinsip Dan sikap Misalnya kita Azan berkumandang Sedera ke masjid Padahal mungkin di rumah Lagi sibuk Orang menganggap Sebagian orang menganggap itu keras Wah itu kaku Segala macam Itu tidak kaku Tapi lain halnya Kalau Atas nama Ketaatan Kita sama orang Jadi bermuka masam Tidak mau menyapa Nah itu Benar Kalau itu terjadi Itu keliru Atau sama non muslim Kita jadi mudah menyakiti Mudah menzalimi Tidak Itu jelas Keliru Jadi harus benar-benar bisa Membedakan mana Sikap ketaatan Dan mana yang memang Sikap keras yang tidak Pada tempatnya Dan tidak dibenarkan Tidak dibenarkan Jadi Bukan berarti kita punya Sikap tegas Lalu kita kemudian Akhirnya jadi Kaku Jadi Apa namanya Menjauh Atau bermusuhan Atau tidak akrah Tidak Di satu sisi Rasulullah menitakan kita Untuk akrab Bergaul Tapi kalau sudah Terkait dengan Masalah ibadah Akhidat Hal-hal yang harus Kita pegang Ya itu harus kita Kuat pemegangnya Kita sama teman Kita care Kita perhatikan Kita akrab Dan lain sebagi Kita bergaul Tapi gini Teman kita mengajak Misalnya Ayo kita kesana Ada minuman keras Segala macam Oh itu harus Ngambil sikap Ngambil sikap Jadi Ini Kadang ada memang Persepsi keliru Terkait dengan Sikap tersebut Dianggap sebagai Keras Tapi kalau memang Ada orang Atas nama ketaatan Dia jadi Tidak bergaul Dengan tetangga Mudah menyakiti Atau berkata kasar Berkata Mencelah Atau menghinakan Ini jelas Memang sesuatu Yang harus dihindari Dan kalau itu terjadi Bukan Masalah ketaatan Ini masalah Masalah sikapnya Dalam mentaatin Itu yang tidak benar Tidak benar Jadi harus dibedakan dahulu Masalah Masalahnya Islam Tidak mengajarkan kita Untuk memusuhi Begitu saja Untuk Bersikap keras Bersikap kaku Bersikap kasar Apalagi melakukan Pengurusakan Pengurusakan Atas nama ketaatan Tidak demikian halnya Bukan sikap intoleran Bukan intoleran Sebuah perspektif Nah Sedangkan kita harus tetap taat Kepada akidah kita Lalu pertanyaan selanjutnya Nah Ini terkait perbedaan Terkadang kita menemukan Perbedaan Antara Ustadz ini Dan Ustadz itu Terhadap sebuah pertara Nah Ini Kita sebagai orang yang Ya Ilmu agamanya Gak banyak-banyak banget lah Sed ya Gimana nih cara kita Memilih yang baik yang mana Yang benar yang mana Karena kecumulkan kita Biasanya sih Yang gampang Sed ya Kalau kita ya Jadi Gimana Baik Masalah perbedaan Ya ini memang Tidak mungkin dihindari Sudah terjadi Bukan cuma sekarang Dahulu Bahkan para salafus Soalnya Bahkan Dalam batas tertentu Para sahabat pun Sempat berbeda Pendapat Itu ketika Rasulullah masih ada Bayangkan Meskipun tentu Tidak sebanyak sekarang Ya nah Secara garis besar saja Perbedaan ini Ada para orang menyebutkan Perbedaan yang terpuji Dan perbedaan yang tercelah Ya Al-iktilaf Al-magmul Wal-iktilaf Al-mamduh Apa ya Perbedaan yang tercelah Dahulu Perbedaan yang terkait Dengan masalah-masalah Dasar Masalah-masalah Prinsip Kalau masalah Dasar Prinsip Lalu ada yang berbeda Nah itu tidak benar Masalah yang misalnya Rukun iman Rukun islam Rukun iman Sudah dijelaskan Para ulama Ada enam Berdasarkan hadif Lalu dia mengatakan Oh saya tidak percaya Saya satu Tidak percaya Misalnya saya tidak beriman Pada takdir Allah Nah itu tidak benar Itu prinsip Rukun islam Misalnya saya tidak percaya Masalah haji Haji bagi saya Bukan rukun islam Nah itu prinsip Itu bukan perbedaan Yang bisa kita tolerir Kita tolerir Atau perkara-perkara Yang memang sudah Menjadi kesepakatan Menjadi perkara Yang memang telah diakini Dengan yakin Misalnya tentang Kebenaran Al-Quran Bahwa tadi Kemarin kita bahas Bahwa hadif Rasulullah adalah Merupakan Rujukan Utama dalam islam Setelah Al-Quran Itu perkara-perkara prinsip Bahwa tidak ada nabi Setelah Rasulullah Itu perkara-perkara Prinsip Wajib bersolat Puasa zakat Nah itu Kalau ada perbedaan Seperti itu Oh seolah-olah Tengah wajib Nah itu prinsip Tapi kalau perbedaan Masalah furuh Masalah cabang Yang disana memang Para ulama Sudah berbeda pendapat Nah setidaknya Dalam masalahnya Kita pahami Kita pahami Kita saling memahami Dan memberikan toleransi Dalam batas tertentu Dalam batas tertentu Dalam batas tertentu Yang satu mengatakan Haran Yang satu mengatakan Boleh Yang satu mengatakan Wajib Yang satu mengatakan Sunnah Yang bilang wajib Dia akan melaksanakan Ketika ada orang Yang melaksanakan Oh ini berbeda besar Bisa begitu ya Akan tapi Sekeras apapun Perdebatannya Selagi itu Masalah furuh Masalah cabang Kita membuka Ruang toleransi Atau space Permakluman Disana Ternyata memang Ada ulama yang membolehkan Ada ulama yang Tidak mengharamkan Atau kebalikannya Ternyata memang Ada ulama yang mengharamkan Ada ulama yang mewajib Mewajibkan Itu ada Dan ruang itu memang Cukup banyak Katakan dalam sholat saja Akan kita dapatkan Banyak perbedaan Perbedaan Antara orang yang Membolehkan Melafazkan niat Dengan yang tidak membolehkan Antara yang Mensunnahkan Mengeraskan bacaan basmala Dengan yang tidak Menyatakan sunnah Atau yang menyatakan Kunut dalam sholat subuh Dengan yang tidak Dan seterusnya Nah perkara-perkara Seperti itu Tidak pada tempatnya Kalau kita berkeras-keras Dalam hal ini Nah bagi saya Mendapat yang benar ini Yang lain tidak benar Sesat dan lain sebagainya Ini tidak Tidak perlu seperti itu Sebab hal itu Tentu akan membuat Suasana menjadi keruh Dan tidak Tidak nyaman Di aturan kaum muslimun Kalau dikatakan Saya memilih pendapat ini Akan tapi dia cukup Menghormati kepada orang Yang berbeda pendapat Kepadanya Nah itu yang lebih baik Jadi tidak masalah Orang mengambil Atau memilih Atau lebih condong Kepada suatu pendapat Berdasarkan yang dia Yang dia Nilai Nah masalahnya memang Seperti yang Antum sampaikan Boleh jadi Seseorang tidak Memiliki kapasitas Kemampuan untuk Memilih Nah dalam hal ini Cukup dia Merujuk kepada Seseorang yang dia Percaya Yang dia kenal ilmunya Agamanya Lalu dia Berpatokan kepadanya Allah katakan Bertanyalah kepada Para ulama Jika kalian tidak Mengetahuinya Nah dalam hal ini Yang penting sebenarnya Adalah Seseorang Berusaha Untuk Terus Ya Apa namanya Berada dalam Talabul ilmi Dalam mengkaji Ajaran Ajaran Islam Makanya Hadir dalam Majlis-majlis ilmu Secara rutin Ya Itu mestinya Adalah bagian yang Tidak terpisahkan Dari seorang muslim Ini keadaan kita Ngaji Enggak Yang ada cuma Browsing aja Di internet Ini haram Ini hal Jadi akhirnya Bingung sendiri Itu insya Allah Akan banyak dapat Teratasi ketika dia Hadir Majlis ilmu Secara rutin Lalu bertanya Lalu Mengamati Dan lain sebagainya Insya Allah Kedepan dia akan Semakin Mampu untuk Menilai permasalahan Yang Yang ada Sebagai langkah Taktisnya sih Yang paling pertama Ya dia Bertanya kepada Para ulama Kepada orang Yang dia paham Dan dia percaya Ilmu dan agama Agamanya Wallahu'ala Itu telah dijawab Seluruh pertanyaan Yang masuk Ke kami Dan Semoga terjawab ya Dan juga Bisa kita amalkan Dan selanjutnya Kita akan Kembali lagi Di Manis Majlis Iman dan Islam Tabdi 14 Fatah My Dream Radio Successful Muslim Family Terima kasih Anda masih bersama Kami di Manis Majlis Iman dan Islam Dan kita Sekarang Telah Masuk Ke segmen Terakhir Ini Terkait Kajian kita Hari ini Wajibnya patuh Dan duduk Kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Sebelum Kita tetap Kita dengarkan Kesimpulan Dari kajian kita Pada pagi hari ini Sahabat Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Tema kita Pada Program Manis Kali ini Sesungguhnya Adalah tema Yang sudah Sangat jelas Sangat lugas Bahkan Sangat sederhana Bahwa seorang Muslim Tidak ada Jalan lain Bagi dia Kecuali Tunduk patuh Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di luar itu Walaupun Seseorang Berargumen Dengan argumen Yang luar biasa Berteori Dengan teori Bermacam-macam Kalau Ujungnya Adalah Meninggalkan Menghindar Menjauh Dari syariat Allah Maka pastikan Itu adalah Pemahaman Keyakinan Dan metode Serta ajaran Yang batil Sebab sekarang ini Tidak jarang Orang dengan kepandayan Argumentasinya Dengan bersilat lidah Dengan retorikanya Justru dia Ingin Menghindar Dari syariat Allah Subhanahu Wata'ala Bisa jadi Orang bisa terbuai Terkecoh Tapi bagi kita Tidak Selagi disana Ada ajaran Allah Dan kita yakin Itu merupakan Ajaran Allah Dengan ilmu Yang kita pahami Dengan ajaran Para ulama Maka sebagaimana Yang Rasulullah Katakan Katakan Kami dengar Kami tunduk Lalu kita usahakan Untuk melaksanakannya Perkara di tengah jalan Kita tergelincir Kita lalai Kita mungkin lupa Kita kembali lagi Kita taubat lagi Kita perbaloi lagi Azam kita Dan begitu seterusnya Manusia Pasti salah Pasti keliru Tapi Jangan sampai Ada satu sikap Dimana kita Tidak mau lagi Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Perbaloi terus Keinginan kita Untuk taat kepada Allah Perbaiki terus Hal-hal yang kurang Lalu terus Kembali Apabila kita tergelincir Insya Allah Allah akan mudahkan Jalan kita Untuk meraih Ketaatan Dan kepatuhan Kepadanya Itu saja Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Syukrum Kepada Satabdallah Adrima telah Menjelaskan Materi kita pada Pagi hari ini Dan juga terima kasih Kepada Sahabat Adrima yang telah Mendengarkan kita Aupun menonton kita Lewat Channel Youtube kita Di Adrima TV Dan juga Akhirnya Saya Falzan Zuhdi Beserta Kru dan tim Yang bertugas Pada hari ini Mohon maaf Dan juga pamit Undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh